Halo teman-teman, jumpa lagi bersama kami dalam program pembelajaran bahasa pisin, atau tok pisin. Pada tutorial sebelumnya, kita telah mempelajari tentang penyebutan warna dalam tok pisin. Pada tutorial kali ini, kita akan mempelajari tentang kata penghubung, atau konjugasi. Pada tutorial kali ini, kita akan mempelajari tentang penyebutan warna dalam tok pisin. Tidak bisa dipungkiri, bahwa, di dalam mempelajari sebuah bahasa, seringkali kita terjebak dan kebingungan untuk menerjemahkan sebuah kalimat dikarenakan kita terlalu terfokus pada arti kata per kata. Padahal, setiap bahasa di dunia ini memiliki aturan-aturan, atau tata bahasa tersendiri dalam penggunaan bahasanya. Dan kata penghubung adalah komponen kata yang sangat penting dalam sebuah bahasa. Kata penghubung, atau konjugasi, sering juga disebut dengan kata sambung. Fungsi dari kata penghubung adalah, untuk menghubungkan antara kata dengan kata, frasa dengan frasa, klausa dengan klausa, kalimat dengan kalimat, serta paragraf dengan paragraf. Kata penghubung digunakan agar kalimat yang dihasilkan dapat memiliki unsur keselarasan atau coherence, sehingga enak didengarkan dari segi bahasa atau penuturan. Di dalam bahasa Indonesia sendiri, kita memiliki banyak sekali kata penghubung. Namun dalam tok pisin, karena tidak terlalu banyak dalam jumlah kosa kata, maka jumlah kata penghubungnya pun terbilang tidak terlalu banyak. Hal itu akan kita pelajari pada tutorial ini. Di dalam bahasa Indonesia, kita memiliki tiga bentuk dasar dari kata penghubung atau konjugasi. Di antaranya adalah, konjugasi korelatif, konjugasi koordinatif, dan konjugasi subordinatif. Konjugasi korelatif, digunakan untuk menghubungkan antara dua kata, atau klausa, atau frasa, yang memiliki status konjugasi setara. Yang kedua, konjugasi koordinatif. Sama seperti konjugasi korelatif, konjugasi koordinatif, digunakan untuk menghubungkan antara dua kata, atau klausa, atau frasa, yang memiliki status konjugasi setara. Cuma bedanya, konjugasi koordinatif digunakan pada kalimat-kalimat sederhana. Yang ketiga, konjugasi subordinatif. Konjugasi subordinatif, digunakan untuk menghubungkan antara dua kata, atau klausa, atau frasa, yang memiliki status konjugasi bertingkat, dan tidak memiliki status sintaksis yang sama. Di sini kita hanya melihat sekilas terkait jenis-jenis konjugasi bahasa Indonesia. Mengenai detail perbedaan, serta contoh-contoh penggunaannya dalam kalimat, teman-teman silakan browsing dan mencarinya di internet, sebab telah banyak dijelaskan oleh para blogger Indonesia. Sekarang, kita akan coba melihat contoh beberapa kata-kata penghubung dari ketiga jenis konjugasi ini, yang telah dibuat dalam bentuk tabel. Pada tabel yang tertera di layar, dapat teman-teman lihat beberapa contoh kata penghubung yang sering digunakan pada jenis konjugasi korelatif. Di antaranya ada kata, baik, maupun, jangankan, pun, bukan hanya, melainkan, entah, entah, sedemikian rupa, sehingga, tidak hanya, tetapi, atau tetapi juga. Yang kedua, konjugasi koordinatif. Berikut dapat teman-teman lihat beberapa contoh kata yang biasa digunakan pada jenis konjugasi koordinatif. Untuk penggabungan dua kalimat yang setara atau selevel, konjugasi yang digunakan adalah kata. Dan, juga kata, serta. Lalu untuk pemilihan dua kalimat yang setara atau selevel, konjugasi yang digunakan adalah kata. Atau, maupun, dan ataupun. Kemudian untuk pembatasan antara dua kalimat yang setara atau selevel, konjugasi yang digunakan adalah kata. Selain, dan kecuali. Untuk yang selanjutnya, hingga pada tabel konjugasi koordinatif, tidak akan kami bacakan. Untuk itu, silakan teman-teman lihat sendiri pada tabel. Dan silakan di-pause videonya apabila teman-teman ingin membacanya. Terima kasih telah menonton! Baik, setelah kita melihat dan mempelajari sekilas tentang kata penghubung atau konjugasi bahasa Indonesia, serta jenis-jenisnya, sekarang kita akan melihat dan mempelajari terkait apa saja kata-kata konjugasi yang sering digunakan dalam tok pisin. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwa, bahasa tok pisin itu tidak terlalu banyak dalam jumlah kosa kata, maka jumlah kata penghubungnya pun terbilang tidak terlalu banyak. Berikut pada tabel yang tertera di layar, dapat teman-teman lihat beberapa kata penghubung, atau konjugasi yang telah kami rangkum dalam bentuk tabel. Di antaranya adalah Beberapa kata penghubung yang kami rangkum ini belum semuanya, masih ada beberapa lagi yang belum dimasukkan. Untuk beberapa kata penghubung yang lainnya akan kami masukkan pada video tutorial tersendiri nanti, sebab jika semuanya dimasukkan di sini, akan membuat durasi video menjadi panjang. Apabila suatu saat nanti teman-teman pergi ke negara Papua Nugini, teman-teman akan sering mendengarkan kata-kata ini di ucapkan dalam percakapan sehari-hari, sebagai kata penghubung. Dan mengenai pengertian dari kata-kata ini, tidak akan kami jelaskan satu persatu, sebab sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwa bahasa Tok Pisin itu tidak terlalu banyak dalam jumlah kosa kata, sehingga terlepas dari kata benda, satu kata dalam Tok Pisin itu bisa memiliki lebih dari satu pengertian. Di sisi lain juga untuk mempersingkat durasi video. Untuk itu, silakan teman-teman mencari artinya pada kamus online Tok Pisin yang telah kami buat, sebab semua pengertian dari kata-kata ini telah kami tuliskan di sana. Alamat link kamusnya ada di akhir video, serta pada deskripsi video ini. Silakan dicek. Tetapi jika diperlukan, mungkin kami akan menjelaskannya secara lebih detail nantinya, pada video tutorial mendatang. Sekarang, kita akan mencoba untuk melihat contoh penggunaan kata-kata penghubung ini dalam bentuk kalimat-kalimat sederhana, sehingga dapat menjadi gambaran bagi teman-teman mengenai bagaimana cara penerapannya dalam percakapan. Dari beberapa kata penghubung ini, masing-masing akan kami berikan dua contoh, jadi silakan teman-teman simak dengan seksama, agar bisa dipahami dengan baik. Baik, langsung saja kita mulai. Yang pertama, You like drink coffee, or are nothing tassol? Artinya, kamu mau minum kopi atau air putih biasa saja. Dalam bahasa Inggris, You want to drink coffee or plain water. Yang kedua, You must stop smoke, or you by die. Artinya, kamu harus berhenti merokok atau kamu akan mati. Dalam bahasa Inggris, You have to stop smoking or you will die. Dari contoh ini, dapat teman-teman lihat bahwa kata O, disini berfungsi sebagai kata penghubung yang menyambungkan antara dua kalimat pilihan. Artinya dalam bahasa Indonesia adalah, atau, ataupun, maupun. Kemudian, untuk kata tassol yang ada disini, tidak berfungsi sebagai kata penghubung atau konjugasi, melainkan berfungsi sebagai adverbia. Adverbia adalah kata yang digunakan untuk menerangkan unsur atau bagian kalimat yang berfungsi sebagai predikat, baik yang berupa verba, adjektiva, nomina, maupun numeralia. Kata tassol ini, jika digunakan dalam bentuk adverbia, maka pengertiannya bisa menjadi, saja, atau hanya. Namun jika digunakan dalam bentuk konjugasi, maka pengertiannya bisa menjadi, tapi, tetapi, namun. Sebentar kita akan melihat pula contoh penggunaannya dalam bentuk konjugasi. Sekarang coba teman-teman perhatikan pada contoh kalimat topisin di atas. Pada kalimat ini, kata you, berfungsi sebagai subjek, kata like, berfungsi sebagai predikat atau kata keterangan, kata drink, berfungsi sebagai kata kerja, dan kata coffee berfungsi sebagai kata benda, atau objek. Di sini, teman-teman dapat menambahkan juga kata long di antara predikat dan kata kerja. Maka hasilnya adalah, you like long drink coffee, or are nothing tassol. Begitu juga dengan contoh kalimat kedua. Teman-teman boleh menambahkan kata long, di antara kata stop dan smoke. Maka hasilnya adalah, you must stop long smoke, or you by die. Artinya dalam bahasa Indonesia akan tetap sama saja seperti yang ada pada layar, atau bisa juga menjadi. Kamu harus berhenti untuk merokok atau kamu akan mati. Mengenai mengapa bisa demikian, telah kami jelaskan pada tutorial part 3, tentang bentuk dasar kata kerja dalam topisin. Yang belum nonton tutorialnya, bisa langsung cek saja pada daftar materi video tutorial kami. Baik sudah cukup paham bukan? Sekarang kita akan masuk pada contoh berikutnya, yakni, kata penghubung na. Pada contoh ketiga, Time you namii marit pinis, you may buy stop one time. Artinya, ketika kau dan aku telah menikah, kita akan tinggal bersama. Dalam bahasa Inggris, When you and I are married, we will live together. Yang keempat, Ami kreina beten long gad, long lusim ol geta sin bi long en. Artinya, Dia menangis dan berdoa pada Tuhan agar mengampuni semua dosa-dosanya. Dalam bahasa Inggris, She is cry and pray to God to forgive all of her sins. Pada kedua contoh ini, kita menggunakan kata penghubung na. Sama seperti kedua contoh sebelumnya, Kata penghubung na juga termasuk dalam jenis konjugasi koordinatif. Berfungsi untuk menghubungkan antara dua kata atau kalimat yang setara, atau selevel. Kata penghubung na ini, jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, bisa memiliki beberapa pengertian. Di antaranya adalah, dan, lalu, serta, baru, terus, kemudian, sementara. Dan semua pengertian ini bisa selaras dalam penggunaannya, ketika sesuai dengan konteks kalimat. Baik bisa dipahami teman-teman, untuk mempersingkat durasi video, maka pada contoh kelima dan seterusnya, akan kami bacakan namun tidak kami jelaskan secara detail seperti ini, jadi silahkan teman-teman lihat pengertian dari kata-kata konjugasi ini pada kamus topisin kita. Semua pengertiannya telah dituliskan di sana. Dan mungkin untuk penjelasan yang lebih detailnya, akan kami jelaskan secara terpisah pada video tutorial lanjutan mendatang. Baik kita lanjut. Yang kelima, Embaigo, suppose you cross long em. Artinya, dia akan pergi, jika engkau memarahinya. Dalam bahasa Inggris, He will leave if you scold him. Yang keenam, No can worry, suppose you namii marit pinis, you mi by stop one time. Artinya, Jangan khawatir, apabila kau dan aku telah menikah, kita akan tinggal bersama. Dalam bahasa Inggris, Don't worry, if you and I get married, we will live together. Yang ketujuh, Em i no come, because em i no kisim in fatesen. Artinya, dia tidak datang karena dia tidak menerima undangan. Dalam bahasa Inggris, He didn't come because he didn't accept the invitation. Yang kedelapan, I think em i cross long me, because me bin giamanim em bipo. Artinya, Mungkin dia marah padaku karena aku pernah membohonginya dulu. Dalam bahasa Inggris, Maybe he was mad at me, because I lied to him in the past. Yang kesembilan, Em by no nap long sanap srong, long wanem, dispelat raim e heavy tumas. Artinya, dia tidak akan sanggup untuk berdiri teguh, sebab cobaan itu sungguh berat. Dalam bahasa Inggris, He will not be able to stand firm, because the trials is really heavy. Yang kesepuluh, Noken kisim long bun, long wanem, em itok pilai tasol. Artinya, Jangan diambil hati, sebab dia hanya bercanda. Dalam bahasa Inggris, Don't take it personally, because he's just kidding. Coba teman-teman perhatikan pada contoh nomor sepuluh ini. Mungkin kalian agak sedikit bingung, ketika melihat terjemahan dari kalimat, Noken kisim long bun. Kata bun itu jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, berdasarkan arti kata per kata, maka artinya adalah tulang. Lalu mengapa pada terjemahan yang ada di sini ditulis, Jangan diambil hati. Ya, kata bun di sini, digunakan dalam bentuk kalimat perumpamaan. Dalam tok pisin disebut, Tok piksah. Tok piksah itu artinya, perumpamaan atau penggambaran, atau kalimat ilustrasi. Dalam percakapan tok pisin sehari-hari, ketika kalian berbicara dengan teman-teman kalian, lalu entah disengaja maupun tidak disengaja, kalian mengucapkan kalimat candaan dan tidak mau teman kalian tersinggung, maka kalian bisa mengucapkan kalimat tersebut seperti di atas. Misalnya, Noken kisim long bun, Mi tok pilai ta sol ya. Artinya bisa, Jangan tersinggung, saya hanya bercanda saja. Untuk itu, kami juga menyarankan kepada teman-teman yang tertarik untuk mempelajari tok pisin, bahwa cara terbaik untuk mempelajari tok pisin itu, teman-teman jangan terlalu terpaku pada arti kata-perkata, melainkan cobalah untuk lebih kepada, bagaimana memahami maksud penyampaian dari setiap kalimat per kalimat. Sebab bahasa Indonesia dan tok pisin itu, masing-masing memiliki aturan-aturan, atau tata cara berbahasa yang berbeda. Baik, kita lanjut. Yang kesebelas, Suppose you love him am true, alright, you must go na talk straight long am. Artinya, jika kamu sangat mencintai dia, maka kamu harus pergi dan berkata jujur padanya. Dalam bahasa Inggris, If you really love him, then you should go and tell him the truth. Yang kedua belas, Nah, suppose dispela Mary am i got bell, alright, I think you must marry him am. Artinya, Lalu apabila wanita itu hamil, maka saya rasa kamu harus menikahinya. Dalam bahasa Inggris, Then if the woman is pregnant, then I think you should marry her. Yang ketiga belas, Dispela paya ikamab bik pelamoa, nabi hain, iku kim olgeta, house long hab. Artinya, api itu semakin membesar dan kemudian membakar semua rumah di sana. Dalam bahasa Inggris, The fire got bigger and bigger and then burned all the houses there. Yang keempat belas, Suppose money blow you a penis behind you by walking one-on. Artinya, Kalau uangmu habis, kemudian apa yang akan kamu lakukan? Dalam bahasa Inggris, If your money runs out, then what will you do? Yang kelima belas, Kusat ibrukim lewa belong you. Artinya, Siapa yang menghancurkan hatimu? Dalam bahasa Inggris, Who is broke your heart? Yang ke enam belas, Em igut pelamoa long en. Artinya, Dia yang lebih baik darinya. Dalam bahasa Inggris, He is better than him. Yang ke tujuh belas, Bipela igolong ples ptwe, Olman bilong peles isave bungwantaim long hab. Artinya, Kami pergi ke tempat di mana warga kampung sering berkumpul di sana. Dalam bahasa Inggris, We went to the place where the villagers often gathered there. Yang ke delapan belas, Kusat ikisim moni bilong mi, W, mi putim long side bilong tipot. Artinya, Siapa yang mengambil uang saya yang saya taruh di samping teko. Dalam bahasa Inggris, Who is took my money that I put beside the tipot? Yang ke sembilan belas, No tasol, Mi lukim em stap long hab. Tasol, Mi no save, Em me kim wanem long hab. Artinya, Tadi, Saya melihat dia berada di sana, Tapi saya tidak tahu apa yang dia lakukan di sana. Dalam bahasa Inggris, Just now, I saw him there, But I don't know what he was doing there. Yang ke dua puluh, Maski lewa bilong mi, Istap long we long mi, Tasol wan wan time, Em is a fair ringim mi. Artinya, Meski kekasihku tinggal jauh dariku, Namun sesekali dia sering menelponku. Dalam bahasa Inggris, Even though my dear lives far away from me, She calls me every now and then. Coba teman-teman perhatikan pada contoh ini. Di sini, Kita menggunakan kata tasol sebagai kata penghubung. Sementara tadi pada contoh pertama, Teman-teman telah melihat bagaimana kita menggunakan kata tasol ini dalam bentuk adverbia. Lalu untuk kata tasol yang ada pada kalimat no tasol, Ini digunakan sebagai keterangan waktu masa lampau. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, Bisa memiliki pengertian sebagai kata tadi, Atau baru saja. Jadi dari kedua contoh ini, Diharapkan teman-teman bisa membedakannya, Serta dapat memahami cara penggunaannya di dalam kalimat. Cara paling mudah untuk membedakannya adalah, Ketika digunakan dalam bentuk adverbia, Kata tasol ini dapat memiliki pengertian sebagai kata, Hanya, Atau saja. Dan ketika digunakan dalam bentuk konjugasi, Maka kata tasol ini dapat memiliki pengertian sebagai kata, Tapi, Tetapi, Atau namun. Fungsinya, Untuk menghubungkan antara dua kalimat atau frasa yang saling bertentangan. Oke, cukup mudah bukan? Baik, kita lanjut. Yang ke-21, Be one time am I one blood. Artinya, Saya dengan dia adalah saudara. Dalam bahasa Inggris, I am with him are brothers. Yang ke-22, Be no enough sleep good, One time belly angre. Artinya, Saya tidak bisa tidur nyenyak dengan perut lapar. Dalam bahasa Inggris, I can't sleep well with a hungry stomach. Yang ke-23, Mi harim ol itokim olsam, Sik ikisim you. Artinya, Saya dengar mereka berkata bahwa kamu jatuh sakit. Dalam bahasa Inggris, I heard them say that you got sick. Yang ke-24, Dispelah kain pasin, I make him olsam, All in no like long you. Artinya, Kelakuan seperti itu membuat sampai mereka tidak suka padamu. Dalam bahasa Inggris, Such behavior makes them dislike you. Yang ke-25, Mi gifim ol geta something long you, All semna, You in no long love him me. Artinya, Saya memberikan segalanya padamu, Agar kamu dapat mencintaiku. Dalam bahasa Inggris, I gave everything to you so that you can love me. Yang ke-26, God, I larim yumi long bungim heavy, All semna, You minap kamap big pelamoa. Artinya, Tuhan mengizinkan kita menghadapi masalah, Sehingga kita bisa semakin dewasa. Dalam bahasa Inggris, God allows us to face problems, So that we can mature. Yang ke-27, Big man ilaikim yumi, Maski yumi man bilong sin. Artinya, Tuhan mengasihi kita, Meski kita orang berdosa. Dalam bahasa Inggris, God loves us, Even though we are sinners. Yang ke-28, Am I believing you all time, Maski you no bin talk straight long am. Artinya, Dia selalu mempercayaimu, Walaupun kau tidak pernah berkata jujur padanya. Dalam bahasa Inggris, He always trusts you, Even though you never tell him the truth. Yang ke-29, John Ilong Pelamoa Longpita, Olsem Tassol, Nancy Ilong Pelamoa Long Jenny. Artinya, John lebih tinggi dari Peter, Demikian pula, Nancy lebih tinggi dari Jenny. Dalam bahasa Inggris, John is taller than Peter, Likewise Nancy taller than Jenny. Yang ke-30, All time, God ilusim sin bilong mipela, Olsem Tassol, You me tooi mas forgive him narapela-narapela. Artinya, Tuhan selalu mengampuni dosa kita, Maka kita juga harus saling memaafkan. Dalam bahasa Inggris, God always forgives our sins, So we must also forgive each other. Yang ke-31, Mi wok hatru, I go na mi lusting ting long kai kai. Artinya, Saya bekerja sangat keras, Sehingga saya lupa untuk makan. Dalam bahasa Inggris, I worked so hard, Until I forgot to eat. Yang ke-32, M by I no stop long walk, I go kiss him money. Artinya, Dia tidak akan berhenti bekerja, Sampai mendapatkan uang. Dalam bahasa Inggris, He will not stop working, Until he earns money. Baik mungkin sampai disini dulu, Materi pembahasan dasar kita, Terkait kata penghubung, Dalam talk piece in. Beberapa contoh, Kata penghubung yang kami tuliskan ini, Belum semuanya, Masih ada beberapa lagi, Yang belum dimasukkan. Mengingat durasi video, Yang sudah cukup panjang, Jadi nanti akan kita bahas lagi, Secara terpisah, Pada video tutorial lanjutan mendatang. Untuk itu, Jangan lupa subscribe, Youtube channel kami ini, Agar anda terus menerima, Update materi terbaru, Yang kami upload. Dan silahkan bagikan juga, Ke teman-teman kalian, Yang tertarik untuk mempelajari, Bahasa piece in. Agar bersama-sama, Teman-teman dapat membangun, Komunitas talk piece in. Yang dapat membantu teman-teman juga, Dalam melatih speaking, Hearing, Dan reading. Dengan begitu, Dapat menambah jam terbang, Serta pengalaman berbahasa piece in, Meski belum menginjakan kaki, Di negara Papua Nugini. Oke, Sampai disini, Kita telah mempelajari sedikit, Terkait kata penghubung, Dalam talk piece in. Pada tutorial selanjutnya, Kita akan mempelajari tentang, Mengenal petunjuk arah, Dalam talk piece in. Pada tutorial selanjutnya, selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati